Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 dan jangan lupa subscribe juga channel Bang Mimin channel baru Bang Mimin yang ini Bang Mimin channel yuk bantu subscribe dong asal nggak mau subscribe juga ya kan kali ini Mimin akan membawakan novel the story of the channel 4211 hingga 4214 yakni 4 bab ya daripada nganggur dan bosan nggak ada aktivitas mending Mimin bikin video ya kali ini Mimin membawakan novel ya the story of the agent lagi apalagi kalau nggak the story of the agent ya dimana Wang Paujohn terakhir kemarin tadi malam Wang Paujohn itu sudah bisa menyergap dan bisa dan Yejen bisa menembak kapal pesiar tersebut tanpa panjang lebar langsung saja ke ceritanya oke bab 4211 untuk Wang Paujohn dan para prajudi tanaman long satu-satunya hal yang menghalangi mereka sebelumnya adalah bahwa kecepatan kapal pesiar pihak lain jauh lebih kecepatan kapal barang yang ditumbangi oleh Yejen alhasil bahkan jika mereka semua adalah ahli sini bela diri tidak ada kemungkinan pertempuran jarak dekat jadi mereka hanya bisa melihat satu sama lain melarikan diri tapi sekarang kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan dan kelompok orang ini telah dibantai habis setelah Wang Paujohn berhasil memimpin dia segera menggunakan walkie-talkie untuk menginstruksikan kemudian tenaga kuda penuh pukul buritan kapal pesiar pada sudut 90 derajat dan yang lainnya siang berperang kapal barang itu segera menyesuaikan arahnya dan menabrak langsung ke bagian kapal barang pesiar kapal pesiar tersebut orang-orang di kapal pesiar juga melihat maksud kapal dan langsung ketakutan pada saat ini kapal pesiar telah kehilangan kekuatannya dan hanya bisa dibantai oleh pihak lain pemimpin pemimpin tim tiba-tiba berteriak cepat cepat semua orang siap untuk mencegah tabrakan terjadi beberapa tentara ingin mengangkat senjata mereka untuk menembak ketika kapal barang bertabrak pada saat ini telah dimendengar peringatan pemimpin tim mereka dengan cepat meraih pagar kedua sisi pegeladak dengan kedua tangan mereka cara pihak lain memukul buritan dan dengan sudut 90 derajat anda tidak perlu memikirkannya anda pasti akan menabrak kapal pesiar dan membuangnya jauh ke laut beberapa saat kemudian kapal barang itu menabrak ekor kapal pesiar yang masih menyala langsung membuat ekor kapal pesiar itu menjadi setengah lingkaran di laut Hai kekuatan besar dan intersia ini langsung melemparkan lebih dari selusin orang digeladak ke lautan di bawah perlindungan banyak orang tua muda nyaris tidak selamat dari buritan tetapi seluruh orang juga terlempar ke dalam kekacauan tidak bisa berdiri apika yang masih banyak berpikir untuk melepaskan skocci baru saja mengangkat skocci dari geladak tetapi dipukul begitu tiba-tiba dan skocci di sebelah kanan terlempar langsung ke lautan tetapi karena kabel baja masih tergantung pada labung speedboot terlempar kemana-mana keluar dan menabrak sisi kapal-kapal pesiar tersebut jadi intinya kacau lah ya disanya skocci di sebelah kiri terlempar langsung ke geladak dan lambungnya pecah dalam sekejap kali ini kedua skocci bener-bener benerlah dibuang orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan dan pada saat yang pada saat tabrakan baru saja berakhir Wang Paujan memberi perintah dan sepuluh perwira dan tentara Estana Lanlong lompat dari kapal barang ke dek kapal pesiar dengan senjata dan diikuti dengan tembakan keras para pelajurit Balai Lanlong semuanya adalah ahli seni beladiri dan telah menjalani pelatihan militer yang ketat dalam guncangan keras kapal tubuh mereka sekuat lonceng digeladak dan senjata mereka hampir tidak terpengaruh akibatnya semua pengawal pihak lain yang memegang senjata api semuanya ditembak di kepala oleh peluru dalam beberapa detik saja dan pemimpin tim itu hanya mengarahkan moncongnya ke Wang Paujan detik berikutnya Wang Paujan telah membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencekik lehernya pemimpin kelompok itu ketakutan dan berkata dengan susah payahnya kamu 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 adalah master seni beladiri bukan Wang Paujan menganggu dan berkata sambil tersenyum sinisnya juga kamu tidak terlalu buruk sepertinya kamu akan menerobos untuk menjadi prajurit bintang tiga pemimpin tim terkejut buru-buru berkata senior anda sangatlah kuat mengapa anda ingin melayani grup Italia yang tidak ada urusan arus utama itu Wang Paujan tersenyum dan berkata siapa yang memberitahumu bahwa saya melayani kelompok Italia bos saya jauh lebih unggul dari saya kelompok Italia hanyalah umpan meriam dengan mengatakan itu Wang Paujan menatapnya dengan penuh minat dan bertanya ini kamu karena kamu adalah seorang seniman beladiri mengapa kamu ingin membantu para tirannya di sekitar orang-orang sampah yang menjual orang itu ketika pemimpin tim pendengar ini dia segera menurunkan kelompok matanya karena malu sebagai penanggung jawab kapal ini dia benar-benar jarang berpartisipasi dalam hal-hal yang tidak masuk akal pada hari kerja awalnya dia berpikir bahwa pemiliknya memiliki latar belakang dan dukungan dan tidak perlu khawatir tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pembalasan akan benar-benar terjadi malam ini dan dia mengatakan datang dan datang Wang Paujan menatapnya dengan dinginnya dan kemudian tiba-tiba meninju datinya dalam kesekejap kekuatan internal yang kuat mengguncang datinya hingga hancur dan semua basis kultivasinya langsung menghilang menjadi abu dan menjadi orang yang tidak berguna dia berlutur di tanah dan kesakitan Wang Paujan melemparkannya ke tempat di belakangnya dan berkata kepada orang anggota Istana Walong di belakangnya bahwa dia keperahu kecil kecuali dia dan anak muda di depan sisanya bunuh semuanya begitu kata-kata ini keluar beberapa prajurit Istana Walong segera bergegas ke tepi pagar dan mengangkat senjata mereka untuk menembak mereka dan melompat ke laut dan terlempar ke laut dan Wang Paujan secara pribadi melakukan bunuh diri kepada pemuda bernama bernama Yichen yang ingin tetap hidup jadi dia datang ke orang yang yang dimaksud Yichen yang agar dia tetap hidup untuk diinterogasi ya gitu ya prajurit lain dari Istana Walong membidik rombongan di samping pemuda itu menembak satu persatu dengan tepatnya di sekitar pemuda itu darah berceceran dimana-mana melihat rombongan itu ditembak di kepala oleh peluru dan jatuh ke tanah pemuda itu gemetar terketakutan pada saat ini Wang Paujan telah datang kepadanya pria muda itu memandang Wang Paujan dengan putus asa dan berkata saya saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kiyaw Kiyaw di Amerika Serikat jika anda berani membunuh saya keluarga Kiyaw tidak akan pernah membiarkan anda pergi dengan hidup-hidup Wang Paujan tersenyum dan berkata sekarang ini populer yang dilaporkan sendirikan nah perkenalkan nama saya saya Wang Paujan dari Istana Walong ketika pemuda itu mendengar kata Istana Walong dan Wang Paujan seluruh wajahnya seperti disambar petir wajahnya penuh kengeriannya dia secara alami tahu nama Wang Paujan dan tahu bahwa Wang Paujan adalah penguasa Istana Walong tetapi dia tidak percaya bahwa karakter kuat seperti Wang Paujan akan benar-benar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri meskipun keluarga Kiyaw juga terkenal di Amerika Serikat pada analisis akhir itu itu adalah tingkat menengah dan atas Amerika Serikat bagaimana mungkin memprovokasi Istana Walong jadi dia berkata tanpa sadarnya kamu kamu bagaimana kamu bisa menjadi Wang Paujan keluarga Kiyaw kami tidak pernah menyinggung Istana Walong apa yang terjadi dengan Istana Walong maukah kamu menyerangku Wang Paujan mencibirnya mengapa kamu kamu menyerangmu kamu akan tahu sebentar lagi lagi pula dia menangkap maju seperti menangkap ayam mengangkat pemuda itu dan membawanya langsung kembali ke kapal barang milik Yechen pada saat ini lebih dari selusin mayat sudah mengambang di lautan dan lebih dari selusin tergeletak di kapal pesiar beberapa istana tentara Istana Walong diperintah untuk memulai memeriksa kapal pesiar mereka pergi jauh ke dalam kapal pesiar dan memeriksa menemukan lima anggota awal yang tersembunyi di kapal pesiar itu setelah membunuh lima orang mereka tidak menemukan garis yang diculik di kabin sehingga mereka segera mundur pada saat ini buritan kapal pesiar tenggelam lebih cepat dan lebih cepat dan di sudut haluan semakin besar setelah semua perajut Istana Walong mundur dari kapal barang sudut kemeringan kapal pesiar melebih 45 derajat setelah beberapa menit bagian kedua dari seluruh kapal benar-benar lah tenggelam dan bagian pertama benar-benar tegak lurus dengan air pada saat ini seluruh kapal mulailah tenggelam ke lautan dengan kecepatan yang sangatlah cepat dan setelah kurang dari 20 detik kapal itu menghilang tanpa jejak saat ini hanya tumpukan maya terapun dan puing-puing ledakan kapal pesiar yang tersisa di lautan Yechen menatap permukaan air untuk mengamati dengan seksama sejenak dan setelah memastikan bahwa bang pao jan dan yang lainnya tidak meninggalkan lubang hid atau meninggalkan bukti dia berbalik dan melihat dua orang di geladak yang diikat dan menggigil dan langsung menuju ke tubuh pemuda itu sebelumnya dia berkata dengan dingin ayo izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu pria muda itu mendengar perkataan Yechen dan memandang Yechen dan berkata dengan ekspresi paniknya kamu? kamu siapa? kamu siapa? aku tidak punya keluhan denganmu mengapa kamu menyerangku? Yechen tersenyum dan berkata tidak ada keluhan dan dendam diantara kita tapi diantara 6 gadis yang akan anda tukar dari grup Italia hari ini salah satunya adalah saudara perempuan saya anda masih memiliki wajah untuk memberitahu saya bahwa anda tidak memiliki keluhan dan tidak ada dendam diantara kita karena itu Yechen mengambil pistol langsung di tangan Wang Paujan dan melepaskan tembakan di kaki kanannya dengan keras kaki kanan pemuda itu terkena lubang darah dan bersamaan dengan teriakannya yang menyakitkan sejumlah besar darah dengan kecepatan mengalir keluar dari lubang bekas tembakan itu pria pemuda itu berkata dengan sangatlah kesakitan saya disini hanya untuk menjemput beberapa orang saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain benarkah Yechen mengarahkan pistol ke kaki kirinya dan menarik pelatunya tanpa ragu-ragu lagi setelah tembakan dilepaskan kedua kalinya pemuda itu memeluk kakinya dengan isteris dan menangis dan seluruh orang itu hampir pingsan karena kesakitan Yechen berkata dengan dingin saat ini apapun yang tidak ingin saya dengar saya akan membuat lubang diantara kaki anda pihak lain ketakutan dan menangis gemetar dan memohon jangan saya akan mengatakan semuanya dengan jujur Yechen berkata dengan dingin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya siapa nama saya siapa dan dari mana asal saya pihak lain menangis dan berkata sayang nama saya Kiao Feiyu tuan muda ketiga dari keluarga Jiu di Sidli keluarga Kiu Yechen mengurutkan kening dan bertanya pada Bang Paujon apakah kamu kenal dengan keluarga Kiao Bang Paujon merenung sejenak dan berkata sepertinya ada sedikit kesan keluarga China pada awalnya tidak terlalu kuat dan total aset diperkirakan 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat namun perkembangannya telah sangatlah cepat dalam beberapa tahun terakhir dan total aset diperkirakan cepat hampir 100 miliar dolar dan pemilik pengaruh tertentu di pantai barat Yechen mengangguk dan memandang Kiao Feiyu dan berkata dengan dinginnya karena keluarga kamu memiliki aset ratusan miliar mengapa kamu masih melakukan hal yang menyakitkan ini apakah itu untuk kegembiraan sesaat Kiao Feiyu menangis dan berkata tidak tidak saya tidak melakukannya saya hanya membantu kakak laki-laki saya pergi ke laut untuk menjemput seseorang saya tidak tahu apa-apa lagi Yechen bertanya dengan dingin siapa yang diminta kakakmu untuk dijemput Kiao Feiyu tidak berani membunyikan dan mengatakan dan berkata dengan cepat dalam materi yang disampaikan oleh kelompok Italia kali ini adalah seorang gadis yang bernama Lisioven kakak laki-laki saya meminta saya untuk membawanya ke Nyuyok Yechen telah mendengar ini dari anggota kelompok Italia sebelumnya bahwa ia lain akan mengirim kapal pesiar untuk menjemput orang dan kemungkinan besar bahwa seorang pria besar dengan latar belakang jatuh cinta dengan seseorang gadis tertentu dalam transaksi ini sekarang setelah Kiao Feiyu menyebut nama Lisioven dia mengira kakak tertuanya yang berfikir buruk tentang Lisioven jadi dia segera menondongkan pistol kedahi Kiao Feiyu dan bertanya Bukankah keluarga Kiao anda di Sidli mengapa kakak laki-laki anda meminta anda untuk mengirim Lisioven ke Nyuyok Sidli ke Nyuyok menyakup seluruh Amerika Serikat di setidaknya di setidaknya 4.000 km apakah kamu tidak ingin jauh Kiao Feiyu buruk-buru berkata dia mengatakan bahwa seorang pria besar di Nyuyok jatuh cinta dengan Lisioven dan di pihak lain ingin kakak laki-laki saya mengirimnya sesegera mungkin jadi kakak laki-laki saya meminta saya untuk datang dan untuk mengambil barang itu dan dia juga meminta saya untuk bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut Inspeksi Iacen menampar wajah Kiao Feiyu dengan tamparan langsung mencabut 7 dan 8 giginya dan bertanya dengan tajamnya apakah kamu masih bertanggung jawab atas infeksi ini? apakah kamu bosan hidup? Kiao Feiyu buru-buru menangis dan menjelaskan ini tidak seperti yang anda pikirkan kakak tertua saya meminta saya untuk memeriksa barang pada kenyataannya untuk melihat dengan matanya sendiri penampilan asli Lisioven apakah itu sama dengan foto? jika kamu yakin penampilannya sebenarnya tidak sama dengan foto? jika anda ada perbedaan hubungi dia segera dan dia akan mengirim pesawat amfibi dan membawa Lisioven itu langsung ke New York setelah berbicara dia tersedak dengan keluhan dan berkata saya tidak akan pernah berani main-main dengan gadis-gadis yang umumnya disukai oleh orang-orang besar Iacen awalnya berfikir bahwa kakak laki-laki tertua Kiao Feiyu seharusnya adalah pria besar yang menyukai Lisioven tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pria besar itu adalah orang lain jadi dia segera bertanya siapa pria besar yang dibicarakan kakakmu itu? Kiao Feiyu dengan cepat menjelaskan saya benar-benar tidak tahu saya hanya tahu bahwa orang itu adalah VIP teratas saudara laki-laki saya dan semua identitas VIP teratas hanya diketahui oleh saudara laki-laki saya Iacen berbalik untuk melihat pemimpin tim dan berkata dengan dingin aku bertanya padamu apakah yang dia katakan itu benar? pemimpin tim itu menganggul lagi dan lagi dan berkata apa yang dikatakan Tuan Muda ketiga adalah kebenaran Tuan hanya Tuan Muda tertua yang tahu tentang informasi VIP teratas itu Iacen mengertakan kening dan bertanya pada Kiao Feiyu keluarga Kiao anda juga keluarga ratusan miliar dolar mengapa anda melakukan tindakan sembrona seperti itu? ini ini Kiao Feiyu tiba-tiba menjadi ragu melihat dia ragu untuk waktu yang lama tanpa berbicara Iacen menginjak luka yang di kaki kanannya dan berkata dengan tajam bicara atau saya tembak lagi Kiao Feiyu mengertakan gigi karena kesakitan dan buru-buru berkata aku bilang aku bilang setelah itu dia gemetar kakak tertua saya dia sudah lama ingin memenangkan lingkaran teratas di Eropa dan Amerika sebanyak mungkin jadi jadi dia membentuk rantai pasokan khusus Iacen mengurutkan kening dan bertanya rantai pasokan macam apa itu? pasokan apa? wanita Kiao Feiyu buru-buru berkata ini bukan hanya wanita rantai pasokan ini khususnya menyediakan semua jenis barang terduh untuk mereka yang berada di lingkaran lingkaran atas bayanan tidak peduli apa mereka mau apa yang ingin mereka coba saudara ku akan menemukan cara untuk membantu mereka mencapai dan memuaskan memuaskan hati mereka seiringan waktu banyak orang yang sangat mempercayai kakak laki-laki tetua saya dan mereka akan menyediakan beberapa sumber daya dan menguntungkan di banyak bidang kadang-kadang mereka melakukan proyek besar dan mereka juga akan membantu kakak laki-laki saya sehingga keluarga kami memiliki kesempatan untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir Yechen langsung marah dan berkata dengan dingin dia tidak hanya memanjat dengan menculik wanita tetapi dia juga memukul saudara perempuan Yechen saya keluarga Kiao benar saya menuliskannya setelah itu dia bertanya lagi saya bertanya kepada anda berapa banyak galis tak berdosa yang telah dibunuh saudara anda selama bertahun-tahun melihat aura pembunuh Yechen Kiao Feiyu gemetar ketakutan dan berkata dengan suara gemetar tidak 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 banyak tidak banyak Yechen mendengus dingin mengangkat pistolnya dan menembakkannya diantara kedua kakinya tanpa ragu-ragu selangkangan Kiao Feiyu langsung kabur dengan darah dia menutupi lubang lukanya dengan kesakitan dan berguling-guling di tanah dan berteriak putus asa dan keringat dingin sudah mengucur lapis demi lapis di permukaan tubuhnya Yechen menginjak Kiao Feiyu dengan tidak bisa berhenti berguling-guling dan berkata dengan dingin aku akan memberimu satu kesempatan terakhir jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya aku akan membiarkan seseorang membunuhmu Kiao Feiyu menangis dan kemudian hampir pingsan dan berteriak berapa banyak saya tidak tahu saya tidak tahu mungkin dalam kesirat kisaran empat atau lima ribu orang saya telah mengatakan semua dan yang saya tahu tolong kasihani saya empat atau lima ribu Yechen menggertakkan giginya memandang Bang Paujan dan berkata dengan tajam bang Paujan aku akan memberimu dua tugas lagi Bang Paujan segera berdiri tegak dan berkata dengan hormat Tuan Ye silahkan silahkan berikan tugas kepada saya saya akan menyelesaikan untuk anda Yechen berkata dengan dingin kamu pertama-tama mengirim seseorang untuk menyelidiki semua geng di Vancouver selama geng kemana pun terlibat dalam penculikan gadis dan perdagangan orang mereka akan membunuh semua lima eksekutif teratas geng mereka dahi dan beri aku pisau ukir delapan karakter besar kehilangan hati nurani dan mati untuk sisanya Bang Paujan berkata tanpa ragu-ragu Tuan Ye yakinkah yakinlah bawahan anda pasti akan menyelesaikan tugas dari anda Yechen berkata lagi tugas kedua anda mengirim seseorang ke Amerika Serikat untuk menyelidiki semua hal kotor keluarga Kiau ini Bang Paujan buru-buru bertanya Tuan Ye apakah anda ingin bawahan anda membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Kiau Yechen melampaikan tangannya dan berkata dengan ringan simpan untukku jangan bunuh mereka nah itu ya untuk the story of Yechen bab 4211 hingga 4214 jadi 4 bab ya jadi semoga kalian puas dengan layanan saya jadi jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya dan jangan lupa jangan di skip ya ya enggak apa-apa kalau enggak mau dilihat mukanya ya bisa didengarkan mudah-mudahan ke depannya Mimin bisa lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi jadi intinya disini ya itu Yechen menyuruh Bang Paujan Bang Paujan diberi dua tugas yakni untuk mencari pentolan-pentolan geng di di Vancouver dan pentolanya itu nanti didainya ditulisi tidak memiliki hati nurani dan anak buahnya disuruh dibunuh oleh Bang Paujan yakni tugas dari Yechen yang pertama yang kedua yakni Bang Paujan menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki dari keluarga Kiau ini latar belakangnya gimana nanti akan lebih seru ini nah jadi lebih serunya gini daripada selalu membahas pil apa itu namanya pil panjang umur jadi lebih seru gini ya kalau bahas pil-pil itu Mimin itu agak eh mah agak males sebetulnya ya jadi lebih seru gininya ada tegangnya ada penjiwaannya gimana itu ya oke terima kasih dari saya jangan lupa itu ya subscribe like komen dan doakan seminggu lagi Mimin bisa tembus $10 biar bisa daftar adsense ya jadi sampai segini dulu dari Mimin Mimin ucapkan Wabila TV Kulidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa jangan sampai sakit hati karena dia lebih baik dia sakit hati karena kita jangan sampai kita patah hati karena seorang wanita mending kita patah hati karena gak punya duit oke bye bye hai 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 hai